Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pencensi Indra Tafiani, NPM 190 810 10168. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari jurnal pengenalan iris mata menggunakan metode template matching correlation. Yang pertama ada permasalahan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak bagi kehidupan manusia sehingga kebutuhan sistem pun juga semakin meningkat seperti sistem pengenalan diri untuk sistem keamanan. Sistem pengenalan bertujuan untuk memecahkan suatu identitas dari seseorang. Salah satu karakteristik manusia yang dapat digunakan yaitu iris mata. Fitur-fitur iris mata dapat dijadikan karakteristik membeda dengan individu lainnya. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merancang aplikasi pengenalan iris mata menggunakan metode template matching correlation. Aplikasi tersebut dibuat untuk mengenali suatu identitas dari seseorang dengan mengenali pola iris mata yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya metode penelitian. Pengenalan pola iris mata pada penelitian ini menggunakan metode template matching correlation. template matching berupakan untuk mengukur kesamaan citra dengan citra template dengan pencarian fitur tertentu dari keduanya. Kesamaan dari dua buah citra dapat dihitung nilainya dengan cara menghitung nilai korelasi atau korelasinya. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian digunakan pada penelitian ini yaitu diantaranya yang pertama ada tahap studi literatur. Tahap ini dilakukan dengan cara mencari dan menggali informasi yang berhubungan dengan penelitian ini baik dari buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan yang tahap kedua yaitu ada tahap pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan cara memfoto iris mata pada dari beberapa relasi menggunakan kamera handphone. Dan tahap ketiga ada tahap desain atau pemodelan sistem. Tahap ini dilakukan dengan cara membuat rancangan sistem pengenalan iris mata yang terdapat dua tahap yaitu tahap pelatihan dan juga tahap pengujian. Dan tahap keempat ada tahap simulasi. Tahap simulasi ini dilakukan dengan cara menggunakan MATLAB R2010A. Dan tahap terakhir ada tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun untuk melihat keluaran dari setiap tahapan. Selanjutnya ada input. Pada penelitian ini menggunakan input berupa masukkan pola iris mata dari beberapa orang. Di sini kita menggunakan iris mata milik Ulva, iris mata milik Rima, iris mata milik Lina, iris mata milik Lela, dan juga iris mata milik Sita. Dan hasil output yang didapat yaitu berupa identitas dari pemilik iris mata tersebut. Contohnya yang pertama, terdapat gambar citra iris mata, di mana citra iris mata ini memiliki nama Ulva. Dan keterangannya yaitu statusnya ditemukan, nama pemiliknya Ulva, dan keterangannya benar. Begitu juga selanjutnya. Dan jika apabila tidak ditemukan, maka seperti pada gambar nomor tujuh, yaitu status tidak ditemukan, nama pemiliknya tidak ada, nama pemilik dari iris mata tersebut, dan keterangannya salah. Dari pengujian dilakukan dengan menggunakan 6 citra latih dan 22 citra uji. Dari 22 citra uji, 19 citra uji berhasil dikenali dengan status dan nama yang benar. 3 citra uji tidak berhasil dikenali. Hasil pengujian dari 22 citra, didapatkan presentase keberhasilan sistem adalah 86,36 persen. Dari hasil tersebut, dapat digatakan cukup akurat untuk sebuah sistem pengenalan iris mata. Selanjutnya, hasil preprocessing. Berikut adalah gambar voucher preprocessing. Yang pertama mulai, lanjut ke citra asli, kemudian citra grayscale, lalu hasil citra grayscale, dan selesai. Dari gambar voucher di samping, hasil yang didapat dari proses preprocessing, yaitu hasil citra grayscale, di mana user akan memasukkan citra asli yang kemudian secara umur otomatis dari citra asli diubah menjadi citra grayscale. Seinnya, ekstrasi fitur. Ekstrasi fitur yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode template matching correlation, yang di mana metode ekstrasi fitur ini merupakan metode yang tepat untuk pengenalan iris mata karena memiliki hasil pengujian yang pasti. Berikut adalah ekstrasi fiturnya. Yang pertama, ada warna iris mata. Yang kedua, ada bentuk iris mata. Yang ketiga, diameter dari iris mata yang diinputkan. Selanjutnya, ada klasifikasi fitur. Di sini, klasifikasi fiturnya merupakan mengikuti dari inputannya. Karena di sini kita menggunakan inputan dari beberapa relasi, maka didapatkan kelas-kelas iris mata seperti berikut. Yang pertama, ada klas iris mata milik Ulfah. Yang kedua, klas iris mata milik Rima. Yang ketiga, klas iris mata milik Lina. Yang keempat, ada klas iris mata Lela. Dan yang terakhir, ada klas iris mata milik Sita. Pendekatan pola. Jenis pendekatan pola yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan pola statistik, di mana metode template matching correlation digunakan untuk mencari dua variable atau matriks atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Template matching correlation akan mengukur kesamaan dari citra dengan citra template dengan pencarian fitur tertentu dari keduanya. Kesamaan dari dua buah citra dapat dihitung nilainya dengan cara menghitung nilai korelasinya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!